Intro Kepala Dinas PUPR, Kabak Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta sejumlah pejabat Disko Minfo Tuban mendampingi pejabat pengambil komitmen 4.4 Bulutuban Sadang Siskayu Vina Inspeksi Mendadak Jalan Rusak di Kawasan Jati Peteng Kecamatan Jenu Senin 24 Februari 2020 Peninjauan ini menindak kelanjuti keluhan masyarakat pengguna jalan belakangan ini sekaligus respon cepat atas ujaran kebencian netizen di media sosial kepada Bupati Tuban, Fatul Huda Di lokasi sidak Siskayu Vina mengatakan mulai tahun 2019 anggaran perawatan rutin jalan nasional mulai perbatasan Tuban, Rembang sampai Lemongresik tidak ada Untuk lelang tahun 2020 ini, lanjut Siska paling cepat dilakukan akhir Februari atau awal Maret Pantauan PPK 4.4 ada tiga titik jalan yang harus segera diperbaiki tidak menutup kemungkinan lokasi perbaikan akan ditambah sesuai kondisi di lapangan Kendati tidak ada perbaikan permanen salah satunya di kawasan Jati Peteng tapi PPK 4.4 memastikan tetap ada perbaikan lagi karena sistemnya long segment Tiga titik yang dimaksud dimulai dari kawasan Maunjoyo, Jalan Panglima Sudirman, sekitar Terminal Baru, dan kawasan Jati Peteng ke arah Banjar Menjelang mudik lebaran, Siska telah menyiapkan long segment sehingga jalan Dandres bisa dilalui dengan aman Sebelum bulan April, lubang-lubang di jalan nasional menjadi skala prioritas perbaikan Paket tahun 2020, insya Allah, kabar gembiranya akan dilaksanakan akhir bulan ini paling lambat Maret, tanggal 2 Maret atau 3 Maret itu paling lambat untuk kontrak kelaksanaan di jalan yang rusak ini Tahun ini, tahun 2020, paket yang dikerjakan adalah di sini, di lokasi ini memang Bu, berdasarkan pantauan ada berapa titik yang perlu diperbaiki? Kita ada 3 lokasi yang akan diperbaiki nantinya di tahun ini, di tahun yang sama Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ketika kita melaksanakan build engineering kita akan menambah lokasi yang perlu diperbaiki Dan ini nanti meskipun tidak dilaksanakan secara permanen untuk yang selain di lokasi ini Nanti akan tetap ada yang namanya perbaikan, karena ini adalah sistem long segment Tiga titik itu di mana saja Bu? Yang pertama nanti di daerah itu, selanjutan dari lokasi rigid yang tahun lalu Itu yang pertama, kemudian yang kedua di setelah jembatan panjar Yang deketnya terminal itu, terus yang ketiga di sini nanti Dari resort village sampai yang di sana nanti di jadi pertama Itu diperkirakan tuntas kapan Bu? Akhir tahun ini, tuntas, Desember tahun ini Untuk persiapan mudik lebaran gimana Bu? Untuk persiapan mudik lebaran karena kita ada long segment Jadi nanti pada saat lebaran ini sudah bisa terlewati semua dan aman Jadi sekitar bulan nanti, berarti kuasa ini April Jadi sebelum April, Maret Insya Allah ini nanti akan jadi prioritas dulu ya Lubang-lubang akan dikatakan Sementara itu, Kadis PUPR Tuban Agung Supriyadi Menambahkan di Kabupaten Tuban ada tiga kemenangan Istilahnya PPK untuk 4.4 Mulai bulu tambak boyo Tuban Kota, Palang hingga Lamongan Berkantor di Jalan R.E. Marta Ginata Sementara PPK 4.3 mulai dari Lamongan, Widang, Tuban Kota, Jalan Gajah Mada, Tengku Umar Dan berakhir di res area kantornya di Sukoda di Lamongan Ketiga jalan provinsi mulai dari pertigaan Pakah, Rengel, Ponco, Jati Rogo, Parengan, Bojonegoro Pas kesidak di wilayah PPK 4.4, PMKAP akan menindaklanjuti di wilayah 4.3 Yaitu dari Widang hingga Jalan Gajah Mada Jadi untuk wilayah jalan nasional provinsi Di Tuban itu terbagi tiga segmen Istilahnya PPK kalau dibalik Jadi PPK 4.4 itu mulai dari Bulu, Tambak Boyo, Tuban, Palang Sampai perbatasan bersik Lamongan Itu wilayah dari PPK 4.4 Kantornya di Jalan R.I. Mata Dinata Kemudian ada lagi segmen PPK 4.3 Itu mulai dari Lamongan, Babat Masuk Tuban, Widang Sampai Kota, Jalan Cokro Aminoto, Gajah Mada Sampai Tokumar habisnya di res area Itu kantornya di Sukoda di Lamongan Nah untuk yang ketiga itu Jalan Provinsi Mulainya titiknya adalah dari Pertigaan Pakah sampai Rengel, Ponco, Jatirogo Jatirogo ke Parengan, Parengan sampai Bujunegoro Itu Jalan Provinsi, kantornya di Bujunegoro Nah itu yang perlu kita ketahui Bahwa di Jalan Non Kabupaten itu ada Tiga kewenangan yang masing-masing itu ada yang menangani sendiri-sendiri Ini tadi kita sudah sampai ke salah satu segmen Di Bulu sampai di Lamongan Nanti ini akan kita tidak lanjutin dengan segmen yang kedua Yang di titik 4.3 Yang parah di pasar besar, pasar baru Sampai ke Babat Sampai ke Widang Tapi tadi seperti disampaikan Bu Siska Infonya Untuk tahun ini yang segmen dari dulu Permulaan Maret Sudah kontrak Insya Allah nanti pertengahan Maret Sudah dilakukan pembenan-pembenan Pelaksanaan untuk perbaikan di ruas yang dijadipetem tadi Nanti kita nunggu kabar selanjutnya Dari teman-teman PPK di Suka tadi Kapan untuk yang Widang ke arah Keban Kota Mudah-mudahan juga sama nanti kontraknya kita harapkan Jadi pertengahan Maret nanti kita sudah ada perbaikan-perbaikan Itu mungkin, terima kasih Semoga kontraknya sama dengan di wilayah 4.4 Supaya jalan berlubang lekas diperbaiki Dari Tuban Timblok Tuban TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.